I gotta open this video or close this video night 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 darling how do I look oh thank you ok shoo shoo good night love you ok go 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 hai assalamualaikum selamat datang di YouTube channel gue Yona Kairupan kali ini gue mau kasih tutorial one brand cuman satu brand only dan gue ada ada apa namanya ya ada surprise untuk one of my subscribers yang ada di Indonesia tapi nanti pas di belakang ya Nah sebelum kita mulai subscribe dulu ya ke YouTube channel gue ini dan follow Instagram gue karena biasa di Instagram gue tuh gue suka kasih kayak apa ya namanya ya sedikit-sedikit info misal ada makeup-makeup baru atau misalnya apa bocoran-bocoran apalah gitu brand yang akan gue gunakan kali ini adalah QL Cosmetics yang banyak produknya itu menurut gue itu bagus ya bagusnya kayak apa nah ini akan kita coba satu persatu yang tadi gue bilang gue mau kasih giveaway itu nih ada segini nih segini produknya QL yang akan gue kasih ke salah satu subscribers gue yang domisi linknya tuh di Indonesia gimana caranya tonton videonya sampai habis sekarang kita mulai tapi jangan kaget lihat lihat bare face gue ya monggo cering oke ini dia bare face gue ya jadi belum di clear sama sekali cuman sekarang waktunya kita clear pakai QL Cosmetics ini kebetulan gue udah pakai moisturizer jadi cuman langsung tinggal pakai foundationnya aja nah untuk foundationnya gue akan pakai dua warna ya yang ini adalah sandy beige ini akan gue pakai di untuk ngegantiin bronzer nih dia warnanya agak gelap terus satu lagi nih ini warnanya natural gitu kelihatannya sih kayaknya sama ya ya sedikit lebih teranglah dari kulit wajah gue but it's ok karena nanti ada ini jadi gue akan aplikasikan dia sebetulnya ada di dalam box itu dikasih apa namanya dikasih sponsnya cuman gue lebih nyaman menggunakan ini real techniques miracle sponge gue pakai yang warna terang dulu ini dia tuh jadi agak full coverage gitu ya jadi tipis-tipis dulu aja terus nanti kalau mau nambah coveragenya lagi cuman tinggal di layer aja nah selanjutnya yang warna sandy beige ini ini gue aplikasikan di area bronzer ya jadi maksudnya di di tempat dimana gue biasa pakai bronzer yaitu nih di pinggir-pinggir wajah ini sepertinya ini gue tunjukin aja dulu di sini tapi selanjutnya gue akan melakukan off camera karena gue harus angkat angkat jilbab ya di area pinggir sini biar gak terlalu pucet banget gitu loh oke bisa dilihat ya dark circle di bawah mata gue ini ketutup that's how good it is jadi gue gak perlu pakai-pake concealer lagi ini gue pengen nambah lagi aja oh oh yes nah berhubung yang gue punya ini gak terlalu lengkap banget jadi gue kayaknya mau yang makeup-makeup romantic gitu kali ya jadi gak perlu-perlu contouring segala selanjutnya gue akan langsung set aja menggunakan QL whitening 2 way cake gue suka deh ini warna birunya birunya tuh biru mahal ya gue mau langsung set menggunakan powder brush loko langsung ya pingin aja pingin langsung selanjutnya alis ini ada produknya QL cosmetic yang emang super banget ya ini banyak banget di review oleh para beauty blogger ini adalah eyebrow cream eyebrow creamnya dari QL ini di ujung sebelah sini ini adalah creamnya tuh agak berantakan ya karena ini udah pernah gue pakai oke terus yang di ujung satu lagi nya tuh adalah kuasnya ini sudah gue tes dia itu tidak waterproof jadi dia dicuci pakai air itu hilang cuman memang ketahanannya itu tinggi ya jadi good newsnya adalah bisa kita gunakan untuk yang muslimah ya ini bisa digunakan sehari-hari jadi budunya masih tetap sah terus udah gitu tapi dia gak gampang bleber gak gampang hilang gitu loh jadi memang ketahanannya itu tinggi so you can use it everyday ladies nah ini warnanya itu adalah yang dark brown seperti biasa di frame dulu bawahnya warnanya tuh sangat-sangat muncul banget pigmented sekali ya iyalah ya lawong krimi kok yuk lalu gue frame bagian atas oke terus tinggal gue isi dalamnya terus dengan kuas concealer gue ambil lagi tadi yang foundation yang warnanya natural ini gue pakai untuk nutupin apa alis-alis yang di luar frame oke terus langsung gue blend nah sekarang untuk menggantikan apa eye primer atau eyeshadow base gue ambil lagi ini karena dia formulanya tebel banget jadi bisa dijadiin buat base-nya eyeshadow nah untuk eyeshadow ini gue ini gue paling sering banget pakai yang warna ini nih warna rose goldnya soalnya pigmented banget terus luar banget gitu ya ini adalah eyeshadow yang apa nih ya gak ada seri warnanya sih dengan tapered blending brush ini gue jadiin aja warna transisi ini warnanya tuh shimmer gitu cuman ya sutralah gue gak mau terlalu terjebak di aturan-aturan baku kalau untuk mata hudit itu warna transitionnya atau eyeshadownya sebaiknya pakai yang matte gitu ya nanti gue gak bisa main-main dengan warna-warna eyeshadow dong jadi ini sebagai warna transitionnya di atas kelopak mata nah supaya gak kelamaan gue kerjain sebelah mata dulu aja ya baru nanti i'll get back to you satu mata sudah selesai sekarang kita akan ngerjain bareng-bareng mata yang sebelah kanan ya gue akan kasih tahu step by stepnya menggunakan ini ya ini gak ada nama gak ada nama paletnya tapi pilih yang ada warna keungu-unguannya ya ini ada shade ungu tadi untuk warna transisi kita sudah aplikasikan warna yang di tengah sini nah sekarang untuk yang dilipatan matanya kan berarti warna yang lebih gelap lagi ya gue akan menggunakan warna yang ungu tua ini ini di lipatan mata jadi bener-bener di blend banget nah amazingly eyeshadownya QL ini itu dia cukup mudah ya untuk di blending tuh jadi gak ada gak ada masalah dalam blending-an sama sekali ups ini terlalu ke depan ok i'm gonna cover it later terus jangan apa gue tutup juga disini di kelopaknya tuh gampang banget di blendingnya hmm keren deh terus menggunakan pencil brush ini blending brush sebetulnya sih ini blending brush ya tapi ini skinny banget kecil banget gue akan ambil warna hitam ini terus nah ini dibawurkannya tuh ngikutin nih lengkungan mata yang bulat ini nih jadi gue pengen bikin matanya tuh seolah-olah jadi lebih besar lebih bulat gitu ya rencananya tadinya tapi ternyata tadi lupa langsung pake pas lagi bikin eyeliner udah default banget kali karena kan gue emang paling favorit banget wing liner ya eh tadi padahal pinginnya tuh pengen bikin mata yang emang keliatan belok gitu eh malah bikin wing liner ya sudah lah terlanjur toh ambil oh tapered blending brush seperti ini lalu kita blend pinggirnya supaya kelihatannya tuh banget dan ambil eyeshadow brush gue akan ambil si rose gold ini terus diaplikasikan di kelopak mata dari pangkal sini sampai apa dia membaur sampai si warna ungu tua tadi uh warnanya pigmented terus udah gitu mudah untuk di mudah berbaur dia gampang mingle ya sosialisasinya asik sepertinya ngeek 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 pencil brush gue ambil warna putih ini untuk jadikan highlighter di sudut dalam mata look at this tapered blending brush ini gue ambil warna ambil warna transisi ini diaplikasikan di mata bagian bawah nyambung sama eyeshadow yang di atas ambil si skinny skinny blending brush ambil warna cok apa ungu tua tadi terus ini diaplikasikan dari ujung luar mata masuk ke dalam sampai tengah-tengah bola mata oh no 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 sampai batas dalam bola mata terus gue ambil yang warna hitam dari luar sampai ke pinggir luar bola mata you know what I mean kan ya ini pinggir luar bola mata nih disini kan kan memang bahasa gue suka seenak nih selanjutnya eyeliner ini ada fashion eyeliner black waterproof eyeliner ini warnanya itu gak terlalu hitam jadi ini cocok buat kalian yang memang pingin makeupnya itu apa namanya yang soft soft gitu ya jadi ini hitamnya juga bisa di smoke gitu jadinya eyeliner ini ini karena dia hitamnya itu gak terlalu hitam tuh ya dia gak hitam banget jadi ini cocok banget kalau misalnya mau untuk makeup yang soft banget gitu i didn't know bahwa dia itu gak terlalu hitam sampai tadi eh pas nyoba warna ini nah kebetulan kan eyeshadownya udah udah terlanjur bold dengan si skinny blending brush tadi ambil yang warna hitam terus gue smoke ini eh tah eh tah kalau kata si bibi tuh hmm dan lagi karena ini tidak terlalu hitam ini bisa dipake untuk di waterline bawah there you go dan sekarang waktunya mascara ini ada mascara waterproof and curling eh mascara ini udah gue eh gunakan disini kuasnya gue suka karena gue tuh paling suka mascara yang kuasnya tuh eh pendek seperti ini nih tuh ya kuasnya tuh pendek-pendek seperti ini jadi nih kita ngegosoknya itu eh nyikatnya ke bulu mata tuh kayaknya rasanya tuh puas banget gitu dan sebelumnya gue akan curl up my lashes dulu dan you know the drill kan kalau makeup ala gue mascaranya itu minimal 4 lapis wooo jadi gue aplikasikan si mascara ini sebanyak 4 lapis tapi setelah 2 lapis gue diemin dulu baru gue apply lagi 2 lapis lagi oke 2 mata mascaranya udah 4 lapis jadi udah lumayan ngeblink-blink lah ya nah terus yang warna putih ini dengan pencil brush gue akan jadiin highlighter untuk di hidung dan di puncak hidung sini terus eh tanggung ya pakai setting brush ambil yang warna putih tadi terus terus akan gue jadikan emm highlighter disini ya oh hohohohoho udah kilau ya untuk blusher ini kebetulan gue seneng banget ada 2 warna ini ya ini bright pink sama ee apa sih warnanya yang peach gitu ini orange tone nah berhubung-berhubung ini warnanya udah cool tone ya gue sekalian aja lah ya senada gue pakein pink tapi sangat soft banget hmm soft banget tapi terlalu bright oh oh pakai powder foundation kita tone down sedikit dan sekarang lanjut ke lipstick nah kalo misalnya temen-temen udah pernah nonton review gue terhadap liquid lipsticknya QL itu amazing banget loh dan harganya tuh murah ya terjangkau gitu nah yang paling gue suka itu warnanya adalah ee apple plum jadi silahkan cek di instagram gue gue paling sering banget pake warna itu karena emang that is my favorite color tapi untuk di look ini gue mau bikin mau gue mau tampilin pinknya tuh yang hmm soft tapi bright nah gimana tuh ya pokoknya kayak begini nih ini adalah nomor 22 yang warnanya itu ee apa ini ya pokoknya ini warnanya pokoknya ini yang nomor 22 aja gak kebaca warnanya apaan tuh tuh ini dia makeup akhirnya menggunakan QL Cosmetics ee semuanya ya dari bedak dari foundation gitu dan memang menurut gue gue agak amazed ya memang produk-produk lokal tuh sekarang tuh lagi ujuk gigi banget banyak yang bagus gitu dan ini terjangkau jadi siapa bilang kalo lo mau cantik harus boncos nggak juga kan ee sekali lagi kalo misalnya mau mendapatkan produk-produknya itu bisa di Tokopedia di online shoppedia ee at QL Cosmetics atau bisa di Instagramnya juga terus kan tadi di awal video gue sudah apa namanya gue sudah meee membocorkan ya bahwa gue akan bagi-bagi ini nih seperangkat produknya QL Cosmetics gue akan kasih ke salah satu subscribers gue caranya gimana caranya jadi buat kalian yang udah subscribe ke YouTube channel gue udah follow Instagram gue at Tiona Kairupan coba tinggalin komen di ee bawah sini di komen YouTube gue ya kenapa kalian pingin banget nyobain produk QL Cosmetics atau kalo misal memang kalian udah pernah nyoba makeupnya QL kenapa lo suka gitu jadi nanti the best comment itu akan gue pilih tapi hanya yang di Indonesia only ya terus nanti akan gue kirimin ini nih produknya QL termasuk ada liquid lipsticknya loh ini favorit gue ya ee jangan lupa tinggalin komen boleh lebih dari satu pokoknya the best comment akan gue pilih nanti ya dan kalo misalnya you like this video jangan lupa di thumbs up terus di share juga videonya ke social media kalian dan sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum goodbye bye